Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Kita sudah memasuki bab, ahka, minu, nisakinat, dan tanwin. Hukum, non-sukun, dan tanwin. Jadi babu, ahka, minu, nisakinat, dan tanwin. Kita sudah jelaskan definisi dari non-sukun dan juga definisi dari tanwin. Kemudian persamaan serta perbedaan di antara keduanya. Dan kita pun juga sudah menjelaskan tentang pembagiannya secara global bahwa non-sukun dan tanwin saat bertemu dengan huruf-huruf hijayah yang dipegang pendapatnya oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ada empat. Baik? Sebagaimana perkataan beliau bahwa Linnuni intaskun walitanwini arba'u ahka min fakhud tabiyini Linnuni intaskun bagi nun tatkala bertanda sukun walitanwini dan bagi tanwin Maksudnya non-sukun dan tanwin memiliki arba'u ahka min empat hukum Fakhud tabiyini maka ambillah penjelasanku ini Baik. Dan kita pun juga kemarin sudah menjelaskan ya secara ringkas bahwa sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Pembagian hukum non-sukun dan tanwin hanya ada tiga saja. Nah taib. Kenapa bisa jadi tiga? Masih ingat ya? Kenapa bisa jadi tiga saja? Karena pembagiannya adalah yang pertama idhar, yang kedua adalah idhom, yang ketiga adalah ikhfa. Terus ikhla bagaimana ikhla masuk pada hukum ikhfa? Nah ini pembagian kelompok hukum non-sukun dan tanwin bagi ulama yang membaginya dengan tiga hukum. Taib. Kemudian ada yang membaginya menjadi empat hukum dan itu yang paling masyur. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sheikh Suleyman al-Jabzuri ini. Yang pertama adalah idhar, idhar haqi. Yang kedua adalah idhom. Idhom sendiri nantinya terpecah menjadi dua. Ada idhom bihgunah, idhom bihla gunah. Kemudian yang ketiga adalah ikhla, atau pelb. Kemudian yang keempat adalah ikhfa haqiqi. Sebagian lagi ada yang membaginya menjadi lima macam, lima hukum. Maksudnya adalah idhom bihgunah, idhom bihla gunah, ikhla, kemudian ikhfa haqiqi. Dan sebagian lagi ada yang membaginya menjadi enam hukum. Yang pertama adalah idhom bihgunah, yang kedua adalah idhom bihgunah, kamilu tashdid. Taib. Yang ketiga adalah idhom bihgunah, nakisul tashdid. Kemudian idhom bihla gunah, kemudian ikhla, kemudian apa? Ikhfa haqiqi. Namun, semua pembagian tadi intinya sama saja. Itu hanya sekadar pengkelompokan saja. Tetapi dalam praktiknya, itu sama saja insyaAllah. Nah, kita ambil pendapatnya Sheikh Suleyman al-Jamzuri. Dimana beliau mengatakan di dalam ba'id yang ke-7 dan ke-8. Bahasan tentang idhahar halqi. Falawwal ul-Izharu qabla ahurufi lil-halqi siddin rutibat fal-ta'arifi hamzun faha'un thumma'inun ha'u mu'malatani thumma'inun ha'u. Falawwal ul-Izharu qabla ahurufi lil-halqi siddin rutibat fal-ta'arifi hamzun faha'un thumma'inun ha'u mu'malatani thumma'inun ha'u. Falawwal ul-Izharu, maka hukum yang pertama. Fa' di sini, fa' di tafri'ah. Setelah menyebutkan bahwa ada empat hukum. Kemudian fa' di sini biasanya disertakan saat ada pembagian. Dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah, diawali dengan fa' Falawwal, maka yang pertama. Yang pertama maksudnya al-hukmul awwal. Hukum yang pertama dari hukum nonsukun dan tanwin adalah al-Izharu, yaitu idhahar. Al-Izhar artinya adalah jelas. Secara bahasa adalah jelas. Qabla ahurufi dimana apabila ada nonsukun atau tanwin itu berada sebelum huruf-huruf. Jadi kita tambahkan. Membaca nonsukun atau tanwin jika ada qabla ahurufi. Sebelum huruf-huruf lil-halqi yang keluar dari al-Halq. Atau milik makhraj al-Halq maksudnya yang keluar dari tenggorokan. Kalau ada nonsukun atau tanwin, dia ada sebelum huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Maka nonsukun dan tanwinnya dibaca apa? Dibaca idhahar atau jelas. Sitin dimana hukum huruf-huruf al-Halq tersebut ada enam. Il-Halqisitin rutibat yang disusun secara rapi berdasarkan makhrajnya. Rutibat itu artinya adalah yang ditertibkan, yang dirapikan, yang disusun secara rapi berdasarkan urutannya pada makhraj. Dimana nanti hurufnya insya Allah akan disebutkan. Fal-ta'arifi maka hendaklah engkau mengetahui. Fal-ta'arifi disini lam sukunnya disebut dengan lam-amr. Dan lam-amr, lam untuk perintah, maka biasanya didahuli oleh huruf fa atau huruf waw atau huruf thumma. Sebagaimana yang makhruf? Jadi fal-ta'arifi atau wal-ta'arifi atau thummal-ta'arifi. Misalkan fal-ta'arif kemudian wal-ta'arif atau thummal-ta'arif. Jadi kalau lam-amr biasanya didahuli huruf fa atau waw atau thumma. Tapi disini, di maten ini didahuli dengan fa, fal-ta'arif. Asalnya adalah fal-ta'arif disukunkan. Maka hendaklah engkau mengetahui. Karena disini nanti irapnya jazm. Sehingga fa-nya disukunkan. Hanya saja diubah sebagai kasrah. Supaya serasi, supaya selaras dengan qabla ahrufi tadi. Supaya disini, fal-awwalul idhaharu qabla ahrufi. Fi, akhirannya adalah fi. Lilhal qisit tinrutjibat fal-ta'arifi fi. Jadi bukan fal-ta'arif. Tapi fal-ta'arifi na'am. Semoga bisa difahami insyaAllah. Apa saja hurufnya yang disusun rapi sesuai dengan urutannya pada makhraju. Hamzun faha'un. Yaitu hamzaha. Kita tahu bahwasannya dalam al-haq. Ada tenggorokan bagian bawah. Yaitu hamzaha. Kemudian yang tengah adalah thumma'inun ha'u. Ain dan ha'a. Taip. Muhmalatani. Dimana Ain dan ha'a tersebut. Muhmalatani. Tidak memiliki titik. Kita tahu bahwasannya Ain dan ha'a ada titiknya tidak ini huruf ini. Kedua huruf tersebut tidak ada titiknya. Baik. Lawan dari muhmalah atau muhmalatani. Tidak memiliki titik. Maksudnya lawannya adalah mu'jamatani. Dua huruf yang memiliki titik. Kenapa? Karena Ain dengan ghoin itu rasemnya rangkanya sama. Yang membedakan kalau Ain tidak ada titiknya. Ghoin ada titiknya. Demikian pula dengan ha'a dan ha'a. Ha'a tidak ada titiknya. Taip. Muhmalah. Sedangkan ha'a itu mu'jamah. Ada titiknya. Sehingga Syekh Sulaiman Al-Jabzuri mempertegas bahwa. Thumma'inun ha'u muhmalatani. Kemudian Ain dan ha'a yang tidak ada titiknya. Jadi pertama tadi Hamzaha. Kemudian Ain dan ha'a. Thumma ghoinun ha'u. Kemudian ghoin dan ha'a. Nah itu makna dari rutibat. Yang tersusun terapi. Sesuai dengan urutannya pada makharaj. Yaitu Hamzaha. Ain ha'a ghoin ha'a. Itulah maksudnya. Taip. Kemudian kita kembali kepada dodat. Daripada kata Sittin. Kalian bisa lihat bagi yang memiliki buku di catatan kaki disitu ya. Untuk catatan kaki yang nomor ke-6. Lil'halqi Sittin. Sittin disitu huruf ta'nya bertanda kasratain. Jadi Sittin. Asalnya adalah Sittatin. Lil'halqi Sittatin. Asalnya adalah Sittatin. Baik, kenapa? Karena Sittatin adalah badal daripada ahruf. Ahruf ini adalah jama' Dan jama' biasanya jadi mu'annas. Sehingga harusnya adalah Atau ahruf afwan. Ahruf ini adalah dari fi'il mudhakar. Kemudian biasanya adat dan ma'adud ini kebalikan. Kalau semuanya ma'adudnya itu adalah mudhakar. Maka adatnya atau bilangannya itu dengan mu'annas. Kan seperti itu. Jadi huruf. Huruf disini kan. Dia adalah mudhakar. Maskulin atau laki-laki. Sedangkan Sittah itu adalah feminim. Atau perempuan. Nah, kaedah dalam adat ma'adud. Kalau kita belajar. Maka kalau ma'adudnya atau yang dibilang. Yang berbilang. Yang berbilangnya itu adalah mu'annas. Atau mudhakar afwan mudhakar. Maka adatnya harus mu'annas. Dan sebaliknya. Kalau ma'adudnya itu mu'annas. Maka adatnya adalah mudhakar. Dengan sebaliknya. Jadi asalnya adalah lil'halqisittin. Asalnya Sittatin. Qabla ahrufi lil'halqisittatin. Asalnya adalah Sittatin. Tapi kemudian takmar butuhnya dibuang. Kenapa? Lidharuratin nazm. Supaya sesuai dengan timbangan baik syiir. Jadi bukan lil'halqisittatin. Karena akan pecah nanti timbangan baik syiirnya. Yang betul ada lil'halqisittin. Kemudian kenapa kasrah bukan situn. Ada memang yang membacanya dengan situn. Tetapi yang lebih utama adalah dengan sitin. Karena sitin dengan kasrahin adalah sebagai badal dari ahruf. Sedangkan kalau situn lil'halqisittin. Maksudnya adalah situn sebagai khobar. Sedangkan mu'tadaknya itu mahruf. Dibuang. Jadi mu'tadaknya dibuang. Takdiruhu hiya sitatun. Atau hiya situn. Sehingga kalau dibaca dengan situn. Mematahin benar. Boleh. Sebagai apa dia? Sebagai khobar dari mu'tadak yang dibuang. Mu'tadak yang mahruf. Jadi bisa dibedakan ya. Kadang kalau antum belajar tufad alfa. Pernah dengar lil'halqisittin. Pernah dengar lil'halqisittin. Kenapa kok bisa beda? I'robnya berbeda. Kedidukannya berbeda. Tapi sebenarnya maknanya intinya sama. Bahwa huruf al-haf ada enam. Ini hanya sekedar pendalaman sedikit saja. Kemudian lanjut dengan kata fal-ta'arifi. Di situ untuk kata fal-ta'arifi. Sebagian nuskoh membacanya dengan fal-tu'arifi. Sebagaimana tahkik atau redaksi dari Syekh Ad-Dabba' beliau menuliskannya dengan fal-tu'arifi. Maka hendaklah diketahui. Fal-tu'aruf. Maka hendaklah diketahui. Tapi kalau fal-ta'arif. Maka hendaklah engkau mengetahui. Nah itu bedanya. Baik. Kalau fal-tu'araf. Kalau fal-tu'arifi. Itu jadi fiilnya adalah majuhul. Allah SWT. Baik. Sudah itu tentang bait syirnya. Sekarang kita akan membahas tentang penjelasan. Kita sudah jelaskan tentang kosa katanya. Alhamdulillah. Kemudian terjemah tafsirnya. InsyaAllah bisa difahami. Kemudian dobat dari bait-bait tersebut. InsyaAllah sudah dijelaskan. Sekarang baru penjelasan. Penjelasan dari bait ini. Apa sih? Pada dua bait ini. Sheikh Suleiman Al-Janzuri membahas tentang hukum nunsukun dan tanwin yang pertama. Yaitu izhar. Nama panjangnya adalah izhar halqi. Apa maksudnya? Maksudnya apabila ada nunsukun atau tanwin. Bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf al-halq. Tanda kurum hamzaha a'in ha'wain ha' Maka nunsukun atau tanwinnya dibaca dengan apa? Jelas. Tanpa gunah yang dipanjangkan. Ini adalah penjelasan dari dua bait ini. Baik. Nah. Kemudian poin penting yang harus kita ketahui. Sebagaimana disampaikan dalam buku tersebut. Definisi dari izhar halqi. Izhar secara bahasa adalah al-wuduh. Al-izhar luqatan al-wuduh. Jelas. Jadi izhar artinya jelas. Sedangkan secara istilah adalah mengucapkan nunsukun atau tanwin dengan jelas. Jadi berbunyi apa? En. Baik. En, in, un. Ennya jelas. Bukan ikhlaq. Juga bukan apa? Ikhlaq. Atau ikhlaq. Tapi jelas jadi en. En, in, un. Kapan itu? Saat bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf al-halq. Tanda kurung hamzaha a'in ha'wa'in qa' Ada enam huruf al-halq. Jadi dibaca dengan jelas tanpa gunah yang dipanjangkan. Keterangan tanpa guna yang dipanjangkan ini Maksudnya adalah ada gunahnya Tapi tidak dipanjangkan Karena pada pembahasan gunah dulu kita sudah pernah menyebutkan Bahwa non maupun mim selalu memiliki sifat gunah Betul? Hanya saja nantinya berbeda Ada gunahnya dipanjangkan atau gunah mutawalah Pada hukum-hukum bacaan tertentu Seperti non-tasdiq bin-tasdiq, ir'am bi'a gunah Kemudian ir'am ifrin sahir atau biasa disebut ir'am mimi Pada ikhla, pada ikhla hakiki Tapi kalau pada izhar halqi, izhar syafawi Maka itu gunahnya tidak dipanjangkan Gunah asliyah, pokok gunah Atau aslul gunah Hanya pokok gunah saja Yang ada pada non-sukun maupun mim-sukun yang berhukum izhar Yang dibaca jelas And, apa buktinya saat kita tutup hidung kita Maka akan kesulitan untuk keluar Ad'amta Itu menunjukkan bahwa huruf nun maupun mim Pada hukum izhar tadi Ada gunahnya, hanya saja gunahnya apa? Tidak dipanjangkan Jelas sampai sini insyaAllah Baik, selanjutnya Yang poin kedua adalah jumlah hurufnya Jumlah hurufnya mudah ada enam Dalam baik ini disebutkan Sebagian buku tajwid disebutkan Untuk memudahkan dalam menghafal Maka para ulama menyusunnya Menjadi beberapa kata berikut ini Yaitu Jadi, akhi maksudnya hamzah Jadi, ada enam huruf yang intinya sama Atau bisa juga sebagian menyusunnya dengan In ghoaba anni habibi Hammani khobaruhu InsyaAllah ini Rayuan atau gembalan dari seorang ahli tajwid ya In ghoaba anni habibi In jika ghoaba bilang Anni dariku Habibi Kekasihku Jadi, kalau kekasihku ghoaba Tidak ada Bilang maksudnya sedang pergi Atau tidak ada kabarnya dan sebagainya Hammani membuat gelisah Khabaruhu kabar tentangnya, jadi dimana dia sekarang ya, lagi ngapain dan sebagainya baik, jadi ini adalah susunan dari huruf-huruf izhar juga, ada kuliah mudah insyaallah hurufnya ada 6, yang keluar dari al-har makanya, kita akan bahas sebab penamaannya kenapa dinamakan izhar halqi dinamakan dengan izhar, karena nunsukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas izhar sendiri artinya jelas baik, kenapa kok namanya izhar namanya jelas, ya karena nunsukun atau tanwinnya dibaca dengan jelas, kan begitu kemudian, kenapa namanya halqi karena huruf-hurufnya keluar dari makhuruj al-har baik, sehingga dinamakan dengan halqi baik, selanjutnya kalau tadi sebab terjadi atau sebab penamaan sebab penamaan, sekarang sebab terjadinya, kenapa kok dibaca izhar kenapa kok muncul hukum izhar ini, kenapa kok tidak lain saja, nunsukun atau tanwin ketemu dengan 6 huruf al-harq kok dibaca izhar, apa sebabnya ini namanya sebab terjadinya sebab terjadinya adalah karena jauhnya makhuruj antara nunsukun atau tanwin berarti makhuruj non, dimana makhuruj non? di ujung lidah baik, di ujung lidah ketemu dengan gusi di gisri atas makhurujnya huruf non di depan kemudian makhurujnya huruf-huruf al-harq ada di belakang, ada di bawah sini sehingga karena makhurujnya berjauhan maka bacaan yang paling ringan adalah dengan izhar jadi orang Arab mereka membaca dengan cara baca yang paling ringan kalau antum bisa rumuskan dari sekarang antum boleh catat jadi sebab terjadinya hukum-hukum ini yang pertama sebab terjadinya izhar karena jauhnya makhuruj antara nunsukun atau tanwin dengan huruf-huruf al-harq kalau nunsukun ada di ujung lidah sedangkan huruf-huruf al-harq keluar dari tenggorokan karena jauh makhurujnya maka yang enak untuk di ucapkan adalah nunnya jelas an-an-har an-am-ta baik kemudian misalkan man-a-mana jadi jelas nunnya bukan man-a-mana gak enak atau an-har gak enak tapi an-har man-a-mana baik nah itu contoh-contohnya nanti insyaallah kita akan sebutkan ala kulihal yang tering sebab terjadinya izhar karena jauhnya makhuruj antara nunsukun atau tanwin dengan makhuruj huruf-huruf al-harq ada pun kalau terjadinya irgham adalah karena jaraknya dekat atau bahkan sama jadi makhurujnya sama atau berdekatan kalau ikhfa maka jaraknya tidak terlalu jauh tidak terlalu dekat sedang baik kalau ikhlab karena tidak cocok dibaca izhar tidak cocok dibaca irgham tidak cocok dibaca ikhfa akhirnya jadi hukum yang baru yaitu ikhlab diubah nunnya dibaca an-ba-aka gak cocok dibaca ab-ba-aka gak cocok dibaca an-ba-aka gak cocok lebih ringannya adalah dengan am-ba-aka diubah jadi meme paling ringan pengucapannya baik ini namanya sebab terjadinya baik berikutnya sekarang kita akan lihat pada contoh-contoh dari bacaan ilhar halqi silahkan ditampilkan dan kita akan melatih bacaan dari ilhar halqi ini yang pertama huruf hamzah kita akan lihat disitu kalau huruf hamzah saat dia nunsukun bertemu dengan hamzah maka bisa jadi satu kata atau dua kata tapi kalau tanwin pasti hanya dua kata saja kenapa karena tanwin itu letaknya di ujung kata berarti harus ketemu dengan kata berikutnya jadi harus dua kata tapi kalau nunsukun bisa jadi satu kata atau dua kata baik kita akan lihat dulu yang pertama wayan awna jelaskan wayan awna jelas kemudian man adina kalau dua kata kemudian kalau tanwin ini huruf hamzah mulai insyaallah kemudian huruf ha huruf ha contohnya anhu ma luh anhu anhu in huwa in hu contohnya salamun hiya salamun hiya ini dijelaskan untuk menunggu maupun tanwinnya contoh lain misalkan huruf ha silahkan tampilkan huruf ha jelas anhamta faman ufiya wasi'un alim huruf ha misalkan wanhar wamim huruf ha wanhar kemudian yang berikutnya itu salah afwan ada kesalahan disitu harusnya itu ada contoh dari huruf ha nanti kita akan revisi wamim mankholakna itu contoh dari huruf ha jadi untuk yang dua kata misalkan kita akan cari tadi belum terpikir belum istighbar yang dua kata untuk mensukur ketemu hak misalkan kita akan cari lagi insyaallah depun tanwin waniyyun hamid waniyyun hamid kemudian huruf ha fasayun ghiduna fasayun ghiduna itu mensukun ketemu dalam satu kata dalam dua kata min ghil min ghilin sedangkan tanwin ad ad ajarun ghayru mamnun ajarun ghayru terakhir huruf ha wal mun khaniqah wal mun khaniqah liman khasyia liman khasyia darratin khayra darratin khayra dijelaskan baik catatan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah saat mengucapkan musukun atukan pada hukum jangan sampai melakukan kesalahan berikut ini ini contoh-contoh kesalahan dalam pengucapan izhar halqi apa saja yang pertama adalah memotong aliran suara dari musukun dan tanwin jadi harusnya ada alirannya tidak ada tapi jangan sampai kita potong alirannya ada aliran suaranya sedikit jangan sampai dipotong menjadi contohnya surat alladhina an am ta alayhim an am ta alayhim loh hantum kok bacanya gitu iya supaya idhar supaya betul-betul nunnya jelas iya tapi kan jadi aliran suaranya tidak ada jadi terpotong aliran suaranya bahkan terkadang terdengar seperti sakta nah ini salah baik yang kedua setelah memotong aliran yang kedua adalah menambah tempoh gunah harusnya ngalir sedikit saja gunahnya ada tapi aslur gunah saja contohan misalkan pasalli lirabbika wanhar wanhar kepanjangan atau man amana billah ini salah ini namanya menambah kadar gunah pada huruf mensukun dan tanwin berikutnya jangan sampai pula kita mengkol-kolahkan atau memantulkan mensukun dan tanwin contohnya suratul ladhina ana amta alaihim ana amta ini salah suratul ladhina ana ana amta ini salah baik jangan dipantulkan selanjutnya jangan sampai membaca tanwin dengan tebal jika sebelumnya adalah huruf tebal contoh misalkan ada khayron khayron ababil khayron jadi suara non-sukunnya atau suara tanwinnya jadi tebal harusnya khayron ron jangan ron khayron khayron misalkan khayron ababil ini salah baik dan kata-kata yang lainnya selanjutnya memanjangkan harakat sebelum tanwin memanjangkan harakat sebelum tanwin contohnya misalkan saat orang mengucapkan darratin 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 khayron yarah fa man ya'mal mith kala darratin khin khayron yarah sama juga jangan sampai memanjangkan suara sebelum non-sukun sebelum non-sukun misalnya ada orang baca wal mun mun khaniqah mun harusnya mun khaniqah kasalli li rabbika wan wan har jangan sampai dipanjangkan baik yang terakhir tidak mengucapkan harakat dhammah ataupun kasrah sebelum tanwin dengan sempurna jadi biasanya bacanya harakat kasrahnya tidak jelas harakat kasrahnya tidak jelas seperti orang baca misalkan dia bacanya dharatin ten ten jadi tin harusnya tin dharatin khayron yarah atau ahum khayrun am qawmu ahum khayrun run ro 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 harusnya ro dhammahnya jelas ro jadi sempurna idhamul harakat jadi kasrahnya sempurna dhammahnya sempurna sebelum tanwin jelas sampai sini insyaAllah kemudian catatan tambahan juga untuk bisa tambahkan bahwa kalau dikiraah yang lain kiraah abu ja'far maka untuk nunsukun atau tanwin ketemu dengan huruf khaw dan ghoin bukan masuk pada idhar halqi namun masuknya pada ikhfa hakiki kenapa karena huruf khaw dan huruf ghoin itu makhrodnya di pangkal lidah artinya apa dia sudah ada di lidah bagian belakang sana lidah afan bukan pangkal lidah afan maksudnya adalah tenggorokan paling atas afan tenggorokan paling atas dimana dia mendekati huruf kof makhrodnya huruf kof kof itu kan pangkal lidah lidah paling belakang yang memang hampir-hampir mepet dengan tenggorokan juga nah kalau khaw dan tenggorokan paling atas dan dekat sekali dengan pangkal lidah sehingga Abu Ja'far membacanya dengan ikhfa hakiki contohnya misalkan walmukhaniqah misalkan atau minghillin contohnya basayunghiduna misalkan jadi di ikhfa kan tapi ini dikira Abu Ja'far al-madani wallahu a'lamiqah atas ilmu yang diberikan atau disampaikan pada kesempatan yang berbagai ini yaitu kumpas tuntas mengenai akamunun misakinati watanwin yaitu mengenai izhar halki baik insyaallah kita sudah mendapatkan alasan yang banyak yaitu pada huruf nun dalam pelafatan izhar halki ternyata berarti harus ada gunahnya yang dinamakan dengan gunah asliyah yang tidak dipanjangkan tapi tetap ada di dalamnya insyaallah nanti berarti setelah ini kita akan ada masuk sesi berikutnya yaitu talaki just 29 yaitu surat al-mudahfir ayat 1 sampai dengan 30 dan apabila mungkin ada pertanyaan pertanyaan mau disampaikan kami persilahkan untuk menyampaikan di 08 11 900 79 13 dan untuk interaktif nanti bapak-bapak kami khususkan yaitu di 08 11 900 7 9 12 insyaallah kita akan kembali lagi di sesi talaki untuk baca surat surat al-mudahfir setelah yang berikut ini surat al-mudahfir ayat 1 sampai dengan 30 silahkan dipersiapkan dan pada kesempatan berbahagia ini ikhwan walakfatillah kita telah membahas yaitu satu bab mengenai hukum nun sukun atau tanwin yaitu idhar halki bagi bapak ibu di rumah mungkin yang masih mempunyai ganjalan mengenai ilmu tajwid ini silahkan nanti untuk dilayangkan untuk pertanyaan kami persilahkan di 08 11 979 13 dan insyaallah nanti akan kita bacakan di akhir sesi insyaallah dan akan kita lanjut surat al-mudahfir ustad tafad al-masyuram insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi talaki ini silahkan disimak surat al-mudahfir ayat 1 sampai 30 insyaallah 20 a'd aquilo a'udhu billahi mina shaytan 게 irajim bismillah illah rahman rahim ya ayuh packaged про midathir hum fa an vir ve rabb FA kab ب wa thi abak f tah Terima kasih 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 Dan Jangan Terima kasih 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 Ya Terima kasih 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 Terima kasih